selamat menikmati karena fungsi daripada selinder head tutupnya disini ya selain untuk melumasi rocker arm oli yang masuk dari head ke pompo oli masuk kesini nanti dia akan menyirami ke bagian rocker arm dan knock and ass dari sini selain itu juga fungsinya untuk menjaga oli supaya tidak ada kebocoran oli yang naik dari pompo oli atau dari tampungan oli yang naik ke bagian selinder kop kesini ini tidak berantakan nah ini penghalangnya seal di bagian sini sedangkan disini bocor selek bautnya baut yang dua ini selek ya baut yang dua ini selek nah lebih tepatnya seperti ini baut yang dua ini selek sebelah sini maka oli akan keluar dari celah-celah seal karena logikanya tidak tertekan oleh baut ini ya sealnya renggang tidak rapat tidak persisi nah untuk mengatasinya disini nah ini kita cari permasalahannya dulu penyebabnya apa kemungkinan di bagian sini karena di bagian sini tidak ada tekanan walaupun tekanan tidak seberapa ya disini ya kemungkinan ini bekas bongkar pasang yang tadinya kurang presisi syarat pemasukan bautnya maka terjadilah selek atau bisa kelebihan torsi ya kelebihan torsi kalau misalkan kelebihan torsi juga bisa cuman rasanya tidak mungkin kalau kelebihan torsi bisa jadi di bautnya patah ya baut sininya patah tidak selek di bagian sininya biasanya patah di bagian sini ya tapi tidak menutup kemungkinan juga bekas kelebihan torsi pengencangan di bagian sini maka terjadilah selek atau patah tapi ini selek ya tapi lebih besar kemungkinan besar disini akibat pemasangan yang di bagian sininya kurang presisi langsung dikencangkan maka terjadilah selek ya baiklah untuk penanganannya penanganannya gini nih disini nih ya ini kepunyaan CRF ori CRF nah dan disini ini kepunyaan motor apa ini kalau tidak salah punya beat kalau tidak punya blade ya tuh yang L nah kayak gini posisinya lebih panjang daripada kepunyaannya Honda CRF ya lebih panjang nih ya nah kita kembali ke sini ke bagian sini nih disini ya mentok posisi mentok deratnya sudah habis ini sudah habis sedangkan di bagian ujung di bagian sini ini masih ada derat entah 5 ulir lagi atau 6 ulir lagi di bagian bawah sini kita buktikan ukur segini nah ini masih dalam sedangkan untuk baut kepunyaan CRF nah pendek nah kemungkinan di dalam masih ada derat seukuran segini lagi ya segini lagi nih segini ya jadi solusinya lebih bagus lagi ya lebih bagus lagi nih solusinya ini dibuka ya dibuka di bagian sini diangkat dicor pakai tanam pakai 10 lagi derat 10 lagi berhubung ini darurat ya pengen cepat beres gini juga insya Allah kuat ya karena disini tidak ada tahanan tidak ada tekanan yang begitu kencang ya melainkan untuk penahan oli saja oli supaya tidak keluar dari area cylinder top ya dan oli masuk dari sini dan menyirami ke bagian rocker arm dan knocker ass nah ini solusinya kayak gini nah ini cari baut tutup head yang ukurannya lebih panjang nih ya yang lebih panjang nah disini bisa teman-teman gerinda gerinda dibuat lebih kecil dibanding derat 10 ini ya dibanding derat 10 ini pokoknya lebih kecil supaya si ini lebih masuk ke bagian dalam nah tuh ya kita langsung praktekan kita langsung gerinda di bagian sini dan lihat nanti hasilnya nah kita langsung kerjakan yang kita gerinda kalau dipegang ini nantinya panas ya jadi kita pegang pakai ragum nah nah kayak gini nah segini cukup kita mulai penggerindaan ya kita mulai selamat menikmati 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 masih kurang nah ini masih menekannya masih kurang kita tambah ring ini buka lagi kek bisa pakai karet ban bisa pakai ring bebas tapi kalau pengen lebih presisi pakai karet ban dalam kita lepas lagi Ini karena kurang menekannya Cuma sedikit Bisa dikasih Ini aja apa Karet ban Jadi disini bisa kasih Karet ban Sekitar 2 mili atau 1 mili Kalau lebih tebel lagi Nantinya bisa-bisa Deratnya ke bagian Ini segini Pasang disini Terima kasih Ini ya Bisa lihat di bagian sini Ini kalau menekan Dia akan semakin Menipis Menekan ya Saya kira sudah cukup Nah ini mautnya Punya blade atau repo Nih Yang kayak gini Kalau punya blade Kayaknya full Punya blade Full Kayak punya CRF Ini kayaknya punya repo Kalau repo juga disininya Bautnya 10 Biasanya Tapi ini kunci L Mungkin bukan yang Ori Bos Bos asup youtube Bos Selamat menekan ya Selamat menekan ya hai 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 Ewa Tengok sama Tembok Ya jangan ada Tadi bocor dari sini nih Jadi teman-teman bisa Jika selek di bagian sini Bisa pakai punya ini Yang modelnya kayak gini nih Ininya di gerinda nih Bertujuan supaya ini lebih masuk ke dalam Karena di bagian dalam sananya Di deratnya masih ada 3, 4, 5, 6 ulir Di dalamnya jadi masih bisa digunakan Nha